...ambil mengucapkan kepada adik-adik remaja, semangat mengikuti tes tertulis. Ini penjelasan Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sino de Gemim, Penatua Dr. Misela Paruntu. Ditemui di sela-sela pelaksanaan seleksi remaja teladan gemim tahun 2021, yang berlangsung di SMK 2 Kota Bitung. Diikuti sekira 100 remaja. Pada hari ini, sedang berada di SMK 2 Kota Bitung. Sedang dalam kegiatan seperti yang bisa dilihat di belakang, yaitu tes tertulis dari pemilihan remaja teladan Sino de Gemim tahun 2021. Tentu kami dari Komisi Pelayanan Remaja, begitu banyak harapan yang kami harapkan dari kegiatan ini boleh dilangsungkan, karena kegiatan reta lingkaran ini dalam pembentukan karakter remaja, sehingga mereka bisa menjadi teladan. Tentu kami pun memikirkan segala sesuatu agar kegiatan ini boleh dilaksanakan. Dan karena itu, di tahun 2021 ini, kami Komisi Pelayanan Remaja Sino de Gemim, mengucap syukur kepada Tuhan, telah diberi izin oleh Badan Pekerja Majelis Sino de Gemim, dan juga oleh semua tempat yang kami berlakukan kegiatan ini, kami boleh melaksanakan pemilihan remaja teladan Sino de Gemim tahun 2021. Dan tentu yang kami harapkan juga, dilaksanakannya tes tertulis ini di tanggal 1 Juni, di mana sebagai hari lahir Pancasila, tentu kami pun mengharapkan adik-adik remaja tidak hanya memiliki karakter Kristus, tetapi juga memiliki jiwa nasionalis yang ada, terutama karena kita berada di negara Republik Indonesia. Dan ini saja yang boleh saya sampaikan, sambil mengucapkan kepada adik-adik remaja, semangat mengikuti tes tertulis, remaja teladan Sino de Gemim tahun 2021, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!